Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 15 tahun. Terdakwa pembunuhan Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Kuat Ma'ruf dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun. Putusan fonis tersebut dibacakan Majelis Hakim dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada selasa 14 Februari lalu. Sebelumnya, Kuat Ma'ruf dituntut pidana penjara 8 tahun dalam sidang tututan pada Senin 16 Januari 2023. Dengan demikian, fonis yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada asisten rumah tangga sekaligus sopir putri itu lebih berat dari tuntutan jaksa. Dalam sidang pembacaan putusan, Majelis Hakim mengungkapkan sejumlah keterlibatan dan peran Kuat Ma'ruf dalam pembunuhan berencana Brigadir J. Peran itu antara lain, Kuat Ma'ruf membawa pisau dapur saat dalam perjalanan dari Magelang ke Jakarta. Pisau itu sempat digunakan Kuat Ma'ruf saat mengejar dan mengancam Brigadir J ketika terjadi keributan di Magelang. Peran lainnya, Kuat Ma'ruf disebut Majelis Hakim dalam surat putusan menutup pintu depan dan jendela rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Poliriduen III yang menjadi tempat pembunuhan Brigadir J. Tujuannya agar suara tembakan tidak terdengar dari luar. Menurut Majelis Hakim, Kuat Ma'ruf sebenarnya memiliki waktu untuk mencegah agar pembunuhan Brigadir J tidak terjadi, namun hal itu tidak dilakukan. Tak berbeda jauh dengan Majelis Hakim, sejumlah peran Kuat Ma'ruf juga diungkapkan JPU saat sidang pembacaan tuntutan. Menurut jaksa, Kuat Ma'ruf sudah menyiapkan sebilah pisau dari Magelang, Jawa Tengah saat dalam perjalanan ke Jakarta pada Juli 2022. Seperti dikutip dari Kompas.com, jaksa menyebut pisau itu digunakan Kuat Ma'ruf untuk mengejar Brigadir J saat keduanya bertengkar di rumah pribadi Verdi Sambo pada 7 Juli 2022. Menurut jaksa, pertengkaran itu terjadi setelah Kuat Ma'ruf memergoki dugaan perselingkuhan Yosua dengan Putri Candrawati. Dalam tuntutan, jaksa juga memaparkan peran lain Kuat Ma'ruf di tempat kejadian perkara pembunuhan, Rumah Dinas Verdi Sambo, Kompleks Polri Duren 3 No. 46. Di lokasi itu, jaksa menyebut Kuat berperan menutup pintu dan jendela rumah. Hal itu dilakukan Kuat untuk meredam suara dan menutup akses jalan keluar jika Brigadir J melarikan diri. Sementara itu, dalam pledoi atau pembelaannya, Kuat Ma'ruf membantah dan mengaku bingung didakwa terlibat oleh jaksa, termasuk perannya dalam pembunuhan Brigadir J. Satu, menyatakan terdakwa atas nama Kuat Ma'ruf telah terbukti serasa dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana, turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Satu, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 15 tahun. Tiga, menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan. Empat, memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan. Lima, menyatakan barang bukti tetap terlampir dan dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Enam, menetapkan supaya terdakwa. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa langsung cek di website bangkapos di bangkapos.com dan posbehitung.com. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.